Pemirsa kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB masih terus berkulir. Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan pejabat yang ugal-ugalan harus diproses hukum. KPK telah menangkap Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 11 miliar rupiah. Menurut Firli, penangkapan Lukas NMB ini juga mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi agar jangan bermain dengan hukum. Firli juga menyebut Lukas NMB adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggaran negara tetaplah harus dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, meski Lukas NMB mengaku sakit, KPK tetap akan terus melanjutkan perkara. Karena tim media RSPAD menyatakan Lukas sehat dan siap menjalani pemeriksaan. Menkopol hukam Mahfud MD menyatakan, usai penangkapan dan penahanan Lukas NMB, kondisi Papua kian kondusif. Mahfud juga menjelaskan pemerintah melalui PPATK akan terus mengawasi pergerakan uang oleh orang-orang yang terseret kasus Lukas NMB. Sekarang Papua sangat kondusif dan toko-toko Papua sudah bicara agar hukum ditergakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, toko AKNMB, toko-toko masyarakat, toko adat, sudah terseretakan hukum. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar luka. Itu kita awasi lewat PPATK, kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan, dan sebagainya. Akan kita ambil secepatnya. Dalam kasus ini, KPK juga mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya istri Lukas NMB, Yulce Wenda. Hal ini untuk memperpundah proses pemeriksaan. Tim Liputan AINews melaporkan.